Hai teman-teman kali ini kita sedang berada di Green window Kamu nice group ya ini perkebunan punyanya Kang Wahyu channel kita akan mengintip cara penanaman kangkung-kangkung darat ini tumpang sari dengan pepaya California bagaimana langkah-langkahnya cara-cara penanamannya Mari kita bisa intip kisaran jarak berapa itu lubangnya Oh ini ya bikin lubangnya 5-10 cm ya terlebih tutup untuk bijinya ini berapa biji Kang yang ditandai tiga biji per lubang ya enggak apa enggak apa enggak 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 ini tanamnya mau berapa kilo Kang ini sekitar tiga kilo untuk pupuknya menggunakan apa saja ini organik jadi pupuknya pakai organik ya inilah hanya tumpang sari dengan pepaya California yang sekarang lagi mau berbuah ini sudah ada yang berbunga ini kita menggunakan bibit iswesid Capanah merah bibit Kangkung Bangkok LP1 1500 butir ini kita tanam di tanah lereng tebing pegunungan ini tanah kebun tumpang sari dengan pepaya dan menggunakan alat ini ini alat sederhana alat cocoknya ini buat tumbuk bikin lubang karena disini tanahnya agak keras ini bikinnya lah sesuai sesuai selera ini cuma satu meteran disesuaikan biar agak berat dan kedalamannya ini sekitar 1 sampai 1,5 cm untuk kedalamannya nah seperti itu nanti disini ditanam tiga biji untuk jarak 5 sampai 10 cm selamat menikmati 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 ngerajikan Kang Wahyu channel inilah tanaman kangkung potong kangkung darat yang tumpang sari dengan pepaya pepaya kalifornia itu montok-montok hijau-hijau royo-royo ini usia tiga hari setelah penanaman kita akan kasih makan dengan pupuk organik kita kasih pupuk organik cair tuh Wah mantap usia tiga hari pupuk yang digunakan kita akan gunakan pupuk pelengkap cair selirajeki SP grow ini dosisnya 1,5 sampai 2 cc per liter air kita akan campur dan siram ke tanaman kangkung kita kita kocok-kocok dulu kita kasih satu tutup botol ini untuk 10 liter ini kita kasih satu setengah ini Kang Wahyu lagi siram bibit kangkung eh bibit udah-udah jadi kangkung yang sudah tumbuh ini usia tiga hari sudah hijau royo-royo ini hasil karya Kang Wahyu channel di tumpang sari dengan pohon pepaya kalifornia bagus ini tuh gemuk-gemuk ini pupuk dasarnya cuma menggunakan kohe sama sedikit dolomit dan ini kita coba selamat menikmati 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 di hari ke-15 kita bisa pupuk kembali bisa menggunakan kalau mau pakai kimia pakai NPK mutiara buat daun atau bisa juga pakai urea di hari ke-15 nunggu sampai panen nanti dilanjut di video selanjutnya waktu panen pemupukan dan panen pemupukan kedua sampai ketemu di video selanjutnya